Halo, apa kabar sahabat Vimela yang ada di seluruh Nusantara? Alhamdulillah, saya Novita Hardini, Ketua Rekra Nasda, Kabupaten Tenggalek. Salah satu event yang menjadi kebanggaan kita ya dalam rangka memamerkan dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Ini merupakan salah satu acara yang keren banget, yang Vimela dan liputan enam gelar. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat Vimela, senang sekali saya Anissa Bulan masih bisa ada di hadapan sahabat Vimela semua untuk Vimela VIP edisi spesial karena saat ini saya masih berada di tengah-tengah acara Paradewastra Nusantara. Nah, kali ini yang bikin lebih spesial lagi karena kita akan ngobrol sama sosok yang sebenarnya udah familiar. Karena kalau udah nonton episode sebelumnya kita udah ngobrol banyak banget sama ibu yang satu ini. Nah, kali ini kita akan ngobrolin lebih dalam lagi soal kain tradisional, tepatnya batik dari daerah Tenggalek. Kalau kita ngomongin Tenggalek, keinget sama siapa ya? Ini sudah hadir tepat di samping saya, Ibu Novita Hardini. Halo Ibu, apa kabar? Halo, ini saya taruh dulu deh. Apa kabar Ibu? Baik banget, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih bersinar-sinar ini. Ibu, kita langsung aja ya. Kita kan ngomongin tentang wastra nih. Salah satu yang pengen diperkenalkan adalah tentang batik. Kalau bicara soal batik Tenggalek, seberapa penting sih menurut Ibu Novita untuk memperkenalkan batik ini sebagai representasi daerah Tenggalek ke masyarakat yang lebih luas? Iya, sebenarnya kalau dari perspektif saya, saya tuh ngelihat kayak kalau kita tidak melestarikan budaya, maka anak cucu kita nanti bagaimana membangun fondasi diri mereka untuk menghadapi banyak sekali tantangan di masa depan. Batik sendiri ini adalah warisan budaya yang turun-temurun dari leluhur, kemudian dia menceritakan tentang sejarah, dia meng-capture tentang identitas sebuah daerah, baik itu dari komoditinya, baik itu dari keseniannya, baik itu dari pola laku manusia lah, sampai ke beberapa perbedaan dari daerah satu ke daerah lainnya. Nah, kalau kita tidak melestarikan, tidak meng-campenkan batik kita kepada generasi muda secara terus-menerus, maka saya pikir generasi muda kita akan kosong ya jiwanya, rohnya gitu, kosong tentang apa ya, tentang budaya Indonesia gitu, jangan sampai kita bersahabat dengan teknologi, kita bersahabat dengan AI, kita bersahabat dengan semua kemajuan dunia, tapi kita tidak tahu roh budaya Indonesia itu di mana, dan seperti apa sih identitas kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Di situ batik berperan penting banget juga. Tapi apa sih Bu kalau kita bicara soal memperkenalkan batik, terutama batik terenggalek ke masyarakat yang lebih luas, Apa tantangan tersulit yang Ibu rasakan saat ini untuk memperkenalkan batik terenggalek ke masyarakat yang lebih luas? Tantangan tersulit itu pertama lebih ke bagaimana kami dari kepala daerah, kemudian stakeholder yang ada, itu tidak pada memasarkan batiknya, tapi bagaimana kami mensejahterakan seluruh pembatiknya. Kedua, bagaimana kami bisa mampu meregenerasi para pembatiknya. Jadi pembatik hari ini tuh udah baby boomers lah, kalau dibilang generasi itu udah 50 tahun ke atas, bagaimana anak-anak generasi muda di usia produktif, di usia gengsi itu mau menjadi pembatik. Terus kemudian yang ketiga, ketika pasar ini ada, bagaimana kuantitinya, bagaimana konsisten dalam memenuhi permintaan demand. Sekarang dengan banyak sekali event fashion show, dengan mudahnya kita melihat banyak informasi di sosial media, di digital, batik ini menjadi satu magnet ya, yang saat ini semua kalangan kayaknya cinta deh sama batik. Iya kan, gak hanya dari kalangan Indonesia saja, tapi di seluruh dunia tuh melihat batik tuh sebuah magnet yang kayaknya bagus banget, kayaknya mereka willing untuk membeli berapapun harganya gitu kan, dan malah ketika permintaan banyak, nah ini tinggal bagaimana kita membentuk sebuah ekosistem di setiap daerah untuk memenuhi demand yang meningkat. Menarik. Jadi apa nih Ibu yang dilakukan oleh pemerintah daerah Trenggalek untuk menyiasati tantangan tersebut tadi? Oke, pertama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Trenggalek, kami Bapak Bupati beserta seluruh jajaran melakukan kerjasama kolaborasi dengan beberapa stakeholder gitu. Kami membuat komunal branding, jadi tadinya batik Trenggalek itu batik yang punya kepentingan dibawa oleh para penjualnya masing-masing. Jadi ada namanya batik rara, ada namanya batik tipuk, ada namanya batik, banyak lah, banyak para pembatik kita menamai nama mereka masing-masing. Nah ketika batik rara dipromosikan di Jawa Timur, orang gak tahu apakah rara ini dari Trenggalek gitu kan. Batik tipuk, orang juga gak tahu ini apakah ini dari Trenggalek, sehingga agar tidak ada ketimpangan, akhirnya ada komunal branding. Semua batik ini dinamakan batik terang inggali. Oh oke. Nah jadi satu nih, jadi di dalam batik terang inggali ada macam-macam motif yang memang jadi patternnya Trenggalek. Cengkeh, kenapa cengkeh? Karena dulu komoditi terbesar Trenggalek, orang-orang makannya itu ya dari cengkeh. Oke, kemudian ada anggrek bulan, kemudian ada kesenian yang dituangkan di dalam sebuah kain yang kita sebut turung goyakso, kemudian ada juga batik motif, apalagi ya. Ungker padi, karena memang komoditi terbanyak kita adalah di pertanian. Oke, itu menarik. Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan saya. Ya, komunal branding satu, terus kemudian yang kedua, kita nggak henti-henti untuk meng-empower para pembatik kita dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang ketiga, Bapak Bupati ini sangat aware sekali gitu dalam meningkatkan keterampilan mereka dan juga memberikan beberapa hibah gitu ya. Baik itu berupa alat, maupun bantuan pemasaran. Karena kita tidak hanya berjualan offline, tapi kita udah merambah ke digital. Jadi 2021, kalau nggak 2022, kita punya toko namanya Tersno Trenggalek, Tumbas Trenggalek di Tokopedia. Oke. Nah, ini jadi mempermudah mereka meskipun COVID-19, mereka masih tetap bisa berjualan. Terus yang ketiga, pemerintah udah mewajibkan semua ASN, mulai dari Bapak Bupati, Bapak Sekda, sampai ke Kepala Desa, sampai ke perangkat-perangkatnya, itu wajib membeli batik. Jadi setiap hari Kamis harus pakai baju adat, dan harus pakai baju batik ternyata. Oke, menarik. Itu sih membantu ya, membantu para pembatik, kalaupun tidak bisa ikut event di luar, tapi pembeliannya itu bisa dilakukan di Tersno Trenggaleknya. Iya, iya. Tapi kalau dari proses pembuatannya sendiri, Bu, apakah batik Tersno Trenggalek itu memiliki ciri tersendiri? Tadi kan kita bicara motif nih, kalau dari proses pembuatannya sendiri. Kalau ciri itu, kalau aku lihat itu yang paling mudah untuk dikenali, oh ini batik ternyata galek nih, itu dari pewarnaannya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya Mbak lihat nih, kan batik-batik aku di sini, mungkin tadi batik dari kabupaten mana, gitu. Mungkin bisa dari pewarna alam kan ya, pewarnaannya, warnanya beda, basicnya. Ini lebih kayak nude, gitu, ya nggak sih? Lebih kalem, lebih nude, karena memang ini pewarnaannya pewarna alam. Dan ini benar-benar batik tulis, bukan printing. Oh, oke. Jadi, berarti batik Tersno Trenggalek itu batik tulis ya, Bu? Batik tulis dan pewarnaannya pakai pewarna alam. Jadi dulu banget, sebelum ada isu lingkungan, gitu ya. Sebelum ada, ya, kempen-kempen lingkungan seperti saat ini, kita udah pakai pewarnaan alam, gitu. Udah beberapa tahun yang lalu, Pak. Oke. Ini karena ibu udah memamerkan sendiri batiknya, ini bisa dilihat cantik banget, sahabat Fimela. Ada tips dan trik nggak buat generasi muda yang sekarang ini? Kan kita masih jarang, lumayan jarang lah ya kita ngeliat anak-anak sekarang ini pakai batik untuk OOTD harian mereka, gitu. Ibu, ada tips dan trik nggak buat generasi muda sekarang biar mau lebih sering pakai batik atau kain tradisional kita sebagai outfit harian mereka? Iya, pertama, kita harus buka dulu nih mindset kita bahwa batik itu bukan hanya untuk market para pejabat aja, atau Pak Lurah aja, atau orang-orang yang memang dalam tanda kutip formal ya, formal ketika acara-acara. Tapi batik itu adalah satu diplomasi perasaan, diplomasi value, nilai, diplomasi tentang sebuah cinta, kasih, yang saya rasa kalau misalnya teman-teman generasi muda memakainya, teman-teman jadi tahu tujuan untuk hidup itu apa sih, gitu, dari apa yang kita pakai. Ya, karena aku percaya sebagai generasi, kita nggak ngomong umur deh, gitu, kita nggak ngomong generasi muda, generasi milenial, atau baby boomers, tapi siapapun dari diri kita, hidup itu kalau nggak ada tujuannya itu kayak hambar, gitu. Nah, ketika kita udah tahu tujuan kita, nah maka jadikan tujuan kita itu membersamai diri kita setiap harinya, dan cara paling mudah untuk melakukan itu, komitmen, konsisten, adalah dengan menunjukkan konsistensi kita dalam berbusana. Kita nggak mungkin kalau cita-citanya mau jadi orang sukses, tapi kita tidak berusaha konsisten untuk menjaga penampilan kita, gitu. Dan untuk tahu kemana kita tuju, gitu, kita mau jadi orang sukses, maka konsistenlah terhadap berusana yang kalian pakai. Saya tuh selalu terkestima loh kalau denger Ibu Novita lagi ngomong, tuh langsung ke hati, gitu. Jadi kalau buat generasi muda, mulai cintailah batik, buatlah batik se-fleksibel mungkin. Batik itu bukan acara formal aja, tapi bisa dikombinasi dengan jeans, bisa dikombinasi dengan kain polos, bisa dikombinasi dengan menyesuaikan karakter kalian masing-masing. Oke, Ibu, di tengah gempuran budaya barat nih, bagaimana Ibu melihat gelaran parade wasteran nusantara yang hari ini ingin dihadiri? Alhamdulillah, ini merupakan salah satu acara yang keren banget, yang female dan liputan enam gelar. Dan saya rasa semakin diadakan, semakin sering, ini akan menjadi influence yang positif bagi generasi muda. Karena kita kalau campaign, jangan campaign yang serius-serius, kita harus meng-campankan sesuatu yang positif, value yang positif, harus dengan cara yang menyenangkan, gitu ya. Sehingga saya sangat mendukung wasteran-wasteran parade seperti ini sering dilaksanakan, gitu. Alhamdulillah, ya. Ibu, ini pertanyaan terakhir saya. Apa sih harapan Ibu Novita untuk kain tradisional kita mengingat bahwa Indonesia itu sebenarnya sangat kaya wasteran? Harapan saya kain tradisional Indonesia itu benar-benar dijaga hak patennya, gitu. Jangan sampai diambil oleh negara-negara lain. Dan melalui kain kita bisa menguasai dunia, harapan saya. Karena kalau dulu Bung Karno bilang, kalau kita berjuang, jangan ngomongin yang sulit-sulit dulu deh, kita berjuang dan berdiplomasi melalui kebudayaan dulu. Dan menurut saya kain nasional kita adalah salah satu bentuk budaya kita yang paling mahal, maka lestarikanlah. Dan itu harus dimulai dari diri kita yang mengenakannya. Menarik banget. Terima kasih Ibu Novita untuk insight-nya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, sahabat Mimela. Sampai ketemu lagi, sahabat Mimela. Sampai ketemu lagi, sahabat Mimela. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.